Oke kali ini kita akan membahas bagaimana cara instalasi Linux Ubuntu Server Jadi kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana caranya instalasi Linux Ubuntu Desktop Kali ini kita akan membahas yang versi servernya Nah tetap yang perlu disiapkan adalah file ISO Ubuntu 19.0.4 server Kemudian aplikasi VirtualBox yang sudah terinstall Oke langsung saja kita klik new Kemudian beri nama misal Ubuntu Server Kemudian kita klik next Oke RAM disini mau saya kasih 2GB Untuk teman-teman menyesuaikan kondisi laptop atau PC nya Standar paling tidak ada 1GB ya Kemudian next Langsung create a virtual hard disk now Create Langsung biarkan bisa pilih VDI, VHD atau VMDK Kemudian disini saya pilih VDI Langsung klik next Dynamically allocated Kita pilih next Kemudian untuk disini ukurannya saya asumsikan ada 30 ya Bebas sebenarnya menyesuaikan kapasitas hard disk teman-teman masing-masing Kemudian kita klik create Nah pembuatan di virtualbox sudah selesai tinggal kita klik setting Oke Kita langsung masuk ke menu storage Kita pilih control IDE Disini empty kita klik Kemudian gambar CD sebelah kanan kita klik Untuk melakukan pemilihan CD ya Ya pemilihan CD Nah disini saya memilih Ubuntu 19 server kita klik open Oke Nah kalau sudah pilih choose ya Sehingga disini 19 Kemudian untuk network Disini harusnya bisa host only bisa bridge Disini saya pilih bridge Pilih yang virtual bridge Kemudian saya klik ok Oke langsung kita start Oke kita enter Kita pilih bahasanya adalah inggris Kita pilih install Ubuntu server Enter Kita tunggu proses bootingnya selesai Terima kasih Terima kasih Nah yang pertama kita pilih adalah pilihan bahasa Kita pilih inggris Tekan enter pada keyboard Kemudian layoutnya adalah layout keyboard kita QWERTY Menggunakan layout inggris Langsung kita tekan enter Kemudian pemilihan instalasi adalah install Ubuntu Kita pilih enter Kemudian ada pemilihan interface Sementara kita pilih continue without network Yang ada di bawah ini Kita pilih langsung tekan enter Proxy address kita kosongi langsung kita tekan enter Mirror Kita biarkan seperti itu saja Kita biarkan seperti itu saja langsung kita tekan enter Nah untuk partisi kita akan bikin secara manual Kita klik manual Kemudian Kita pilih langsung kita pilih kita pilih yang add partition Nah tadi ukuran RAM saya adalah 2GB Jadi kita asumsikan swap Kita akan bikin partisi swap Swap itu nilainya 2 kali RAM Jadi kita pilih jadi 4GB Kemudian untuk formatnya kita enter Kita pilih swap Kita enter lagi Kalau sudah kita pilih create Nah disini sudah muncul swap Kalau kita lihat yang bawah sendiri ya Kemudian kita tekan enter lagi Kita pilih add partition Kita tuliskan ukurannya sesuai maksimum size itu ya Berarti 25.997G Untuk formatnya sudah benar EXT4 mount pointnya adalah root Langsung kita pilih create Kita enter Oke Partisi yang kita butuhkan sudah selesai Langsung kita bisa pilih done Enter ya Are you sure you want to continue Apakah benar kita ingin membuat partisi HD seperti itu Kita pilih continue Enter Sekarang kita beri nama disini Misalkan namanya Nama saya ya Ferry Kemudian Nama servernya Mau saya kasih nama Ferry server Oke Username nya Saya beri nama saya saja Ferry Password nya saya bikin yang mudah disini 123456 123456 Real nya sebenarnya gak boleh 1-6 ya Tapi karena ini hanya untuk latihan Maka biarkan 1-6 supaya password nya mudah diingat Kemudian kita pilih done Untuk pemilihan package minimal kita install SSH Jadi nanti biar begitu selesai kita bisa remote menggunakan SSH Dengan cara pemilihan atau install nya ini kita tekan spasi pada keyboard maka akan terpilih Akan muncul tanda silang Nah kalau kita spasi lagi SSH nya hilang Kalau kita tekan spasi maka SSH terpilih Kemudian kita tab Langsung pilih done ya Kita enter Oke Proses instalasi berjalan Kalau anda Kepengen lihat log nya Berjalannya seperti apa Bisa enter Give log Saya tunggu proses instalasi sampai selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sepertinya sudah selesai Kita close Nah disini muncul pilihan reboot now Nah ini artinya instalasi kita sudah selesai tinggal kita pilih reboot Enter Nah karena kita ini di virtual box begitu kita enter reboot sebenarnya CD nya sudah terun mount ya atau tercabut Beda lagi kalau kita pakai real device harus kita lepas dulu flash disk atau CD ROM nya Kita enter Oke Virtual box atau Ubuntu server kita restart Tunggu proses booting nya Nah kita sudah masuk pada halaman login Kita coba menggunakan username kita Dalam contoh tadi very Password nya 1 2 3 4 5 6 Enter Nah kita sudah masuk kepada user kita coba masuk ke root sudo su Password nya 1 2 3 4 5 6 Oke Demikian cara instalasi Linux Ubuntu server Selamat mencoba semoga bermanfaat . Terima kasih telah mencoba flu